Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita masuk kepada materi kajian kita pada malam ini Coba teman-teman sekalian yang punya aplikasi Al-Quran di handphone-nya Membuka firman Allah di dalam surat At-Tolak Eh surat At-Tolak artinya apa? Surat diputusin ya Surat 65 Surat At-Tolak Ayat ke-2 Saya akan bacakan potongan terakhir dari ayat ke-2 surat At-Tolak sampai ayat ke-3 Kemudian nanti potongan terakhir dari ayat ke-4 dan ayat ke-5 Assalamualaikum Waman yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh Inna Allah balighu amrih Qad ja'ala Allahi li kulli shay'in qadra Kemudian ayat ke-4, terakhir Terakhir Artinya Barang siapa yang Bertakwa kepada Allah Maka Allah akan Menjadikan baginya jalan keluar Dan memberikannya Rezeki dari arah Yang dia tidak sangka-sangka Barang siapa yang berserah Menyerahkan urusannya kepada Allah Niscaya Allah Akan mencukupkan Segala keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan Urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan Bagi tiap-tiap sesuatu Kemudian di ayat keempat terakhir Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan menjadikan Dari setiap urusannya Kemudahan Itulah perintah Allah Yang diturunkannya kepada kalian Dan barang siapa yang bertakwa Kepada Allah Niscaya Allah akan menghapus Kesalahan-kesalahannya Dan melipat gandakan Pahala baginya Surat Allah Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di penggalan yang tadi saya baca Di surat At-Tolak Allah itu kayak Ngasih kita Satu Quote Satu Kalimat Bahwa Kesuksesan Seorang hamba itu Allah letakkan di dalam Ketaatan Ini kata-kata kuncinya adalah Kesuksesan orang Islam itu Allah letakkan di dalam Ketaatan Allah tidak meletakkan Kesuksesan seorang hamba itu Di dalam dosa Jadi Tidak ada cerita Beruntung orang yang pernah Berbuat dosa Itu tidak ada Kan suka ada yang ngomong gini Ini dia baru-baru hijrah Dia bilang Kalau dipikir-pikir Kayaknya ada untungnya juga Dulu saya pernah nakal Gara-gara dulu saya pernah nakal Sekarang saya hijrah Gara-gara dulu saya pernah Tidak jelas hidupnya Sekarang saya jadi Tahu bahwa saya itu Harus kayak gimana Ini kalimat Seperti menyilangkan Dua hal yang gak nyambung Karena gak mungkin Dosa itu memberi keuntungan Itu gak mungkin Sebagaimana Ketaatan Memberi kerugian Itu juga gak mungkin Gak ada ceritanya Orang yang berbuat baik Terus rugi Itu gak ada Kalau dia Bertransaksinya dengan Allah Kalau dia berdagangnya Dengan Allah Itu gak ada Tapi kalau dia berdagang Dengan manusia Bisa nyilang Karena manusia Banyak kurangnya Kalau dia berdagang Dengan Allah Gak mungkin bersilangan Kayak gitu Gak ada ceritanya Orang yang berdagang Dengan Allah Dengan cara sholat Puasa Sodakoh Haji Tilawah Maafin orang lain Apapun kebaikan Yang dia berharapnya Kepada Allah Balasannya Terus rugi Gara-gara berbuat itu Gak ada Sebaliknya juga gitu Gak ada ceritanya Orang yang meninggalkan dosa Orang yang berbuat dosa Orang yang maaf Berzina Minum Dan segala macam Narkoba Terus dia untung Gara-gara itu Itu gak ada Kalau dia melihat Rugi dan untung itu Dari angle Agama Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji Bahwa Allah meletakkan Keuntungan Meletakkan Kesuksesan Meletakkan Kebahagiaan Hanya dalam Ketaatan Allah tidak Meletakkan itu Di tempat yang lain Tidak ada Kebahagiaan Dalam Kedurhakaan Tidak ada Kesenangan Atau keuntungan Di dalam Dosa-dosa Di dalam Maksiat Di dalam Kekufuran Itu tidak ada Allah hanya Meletakkan Semua kebaikan itu Di dalam Ketaatan Sehingga Allah katakan Barang siapa Yang taat Allah akan Berikan bagi dia Jalan keluar Barang siapa Yang taat Allah kasih bagi dia Rizki yang tidak Pernah terduga-duga Barang siapa Yang taat Allah mudahkan Urusan-urusannya Barang siapa Yang taat Allah maafin Kesalahan-kesalahannya Dan itu Tidak Allah Pernah janjikan Kepada orang Yang berbuat dosa Siapa yang berbuat dosa Allah kasih Jalan keluar Kalau dia curang Dalam berdagang Allah kasih untung Yang banyak Itu gak ada Kaedah Seperti itu Tidak ada Kaedah Allah berjanji Kepada orang-orang Yang curang Dalam timbangan Dia akan memperoleh Keuntungan Dua kali lipat Gak ada janji Kayak gitu Jadi mustahil Kita mencari Keuntungan Kebahagiaan Kesuksesan Dengan cara Melakukan hal Yang Allah gak suka Itu mustahil Dan inilah Kaedah dasar Dalam agama Untuk membedakan Hak dan batil Untuk membedakan Sesuatu yang baik Atau sesuatu yang buruk Sehingga tidak perlu Kita merasa Beruntung Pernah menjadi jahat Beruntung pernah nakal Beruntung pernah bandel Beruntung pernah Gak jelas hidup kita Gak ada beruntungnya Tapi justru ustad Gara-gara saya dulu Pernah nakal Sekarang saya jadi hijrah Ya kalau kamu gak nakal Mungkin hijrah kamu Sekarang udah sampai dimana Tetap tidak ada Beruntungnya Tapi hijrah yang sekarang Beruntung Yang dulu Gak beruntung Jadi yang perlu dia Justru harusnya Ucapkan Bukan Beruntung saya pernah nakal Gak Beruntung ustad Saya bisa hijrah Padahal saya nakal banget dulu Harusnya gitu Kalau Allah gak ngasih saya Hidayah dan mati Dalam keadaan Masih banyak dosa Mungkin saya udah celaka Udah celaka dunia Celaka lagi Danti di akhirat Jadi yang beruntung Bukan pernah Gak jelas Beruntungnya Justru sekarang Alhamdulillah Dapat Hidayah Ada orang Ngomong gini Teman-teman Lebih baik Orang yang berbuat dosa Lalu bertobat Daripada Orang yang berbuat baik Udah gitu Sombong Ini kalimat Kayaknya Benar nih Tapi kalau kita Teliti kata demi kata Ini keliru Gak ada cerita Orang berbuat dosa Lebih baik Daripada orang yang berbuat baik Terus kalimat yang benarnya apa Lebih baik orang yang bertobat Dari dosa Daripada orang yang sombong Terhadap kebaikannya Jadi Tobat lebih baik Daripada sombong Benar Tapi dosa lebih baik Daripada berbuat baik Itu gak ada Sederhana Kecil Tapi itu membuat Sebuah persepsi Di alam bawah sadar kita Sehingga kadang-kadang Kita kayak Ngeliat Begitu kita buat dosa Atau ada teman kita Buat dosa Nganggap Dia tuh Belum tentu Lebih buruk dari kamu Yang sholat di masjid Yang namanya Bermaksiat Atau Berbuat dosa Pasti lebih buruk Daripada ibadah Tapi yang sholat ini Bisa aja Nanti dia ternyata Sombong Berarti yang buruk Bukan sholatnya Sombongnya Yang buruk bukan Ibadahnya Riaknya Yang ini Buat dosa Bisa aja nanti taubat Berarti yang baik Bukan dosanya Taubatnya Artinya Kebaikan Tetap kebaikan Keburukan Tetap keburukan Dan kita Dalam hal ini Tidak dalam Rangka pengen Menjudge orang lain Hanya ingin Membangun persepsi Bahwa Ternyata memang Allah Menyediakan Segala kebaikan itu Dalam ketaatan Allah Menyediakan Kebahagiaan itu Hanya di dalam Ketaatan Jadi kalau kita Pengen bahagia Belajar taat Kalau kita Pengen sukses Belajar taat Kalau ketika Kita udah Belajar taat Hijrah Ternyata ada Masalah Jangan Jangan pernah Mengsangkut Pautkan Antara masalah Itu Dengan ketaatan Kayak orang Suuzon gini Dia hijrah Setelah hijrah Dia ngerasa Hidupnya Lebih sulit Pendapatannya Pas-pasan Rumah tangganya Banyak masalah Kesehatannya Sering terganggu Ketika dia Usaha Ada aja Penghalang Udah gitu Dia tiba-tiba Suuzon Dia bilang Kayaknya Allah Gak rela Ini saya jadi Orang baik Ya Kayaknya Allah Ini gak rela Saya jadi orang benar Dulu ketika Saya gak benar Rezki saya berlimpah Semuanya gampang Sekarang Giliran saya Pengen jadi orang benar Semuanya disusah Mending saya balik lagi Aja deh Kayak dulu Seolah-olah Kebaikan yang dia Lakukan sekarang itu Membawa dia Kepada keburukan Ini kan nyilang nih Gak mungkin itu terjadi Terus Apa hikmahnya Setelah dia berhijrah Dia berusaha untuk baik Tiba-tiba Rezkinya jadi susah Kehidupannya banyak masalah Dia tidak perlu Mengevaluasi kebaikannya Dia hanya perlu Mengevaluasi Kekurangan-kekurangan lain Yang mungkin belum dia perbaiki Contoh Ada orang setelah Keluar dari satu pekerjaan Yang syubhad Atau haram Tiba-tiba Urusan Penghasilannya Jadi susah Terus apa yang harus Dia perbaiki Bukan Mengevaluasi Mempertanyakan Apakah keputusan dia Keluar Meninggalkan pekerjaan haram itu Sudah tepat atau enggak Itu gak perlu dipertanyakan Yang perlu dipertanyakan Setelah dia mengambil Keputusan itu Apakah dia masih Semangat bekerja Apakah dia masih Semangat ikhtiar Apakah dia masih Semangat bersedekah Apakah dia masih Husnusun kepada Allah Terus memperbaiki diri Karena gak mungkin Keputusan yang baik itu Membawa dia kepada Kecelakaan Mustahil Termasuk Mutusin Gak ada ceritanya Ini gue nih Jadi gak Dapat sama dia Gara-gara Dulu gak pengen pacaran Gak ada Karena belum tentu juga Kita pacaran 10 tahun sama dia Terus jadian Belum tentu kan Pengalaman Belum tentu juga Kita yang udah kenal lama Jadi sama dia Betapa banyak Yang bahkan gak kenal Tiba-tiba jadian Yang dikecegin Sekian tahun Gak jadi Yang sama-sama Sama sekali Diamit-amitin Amit-amit dah Pokoknya sama dia Jadi tuh Ini artinya Tidak ada Ceritanya Melakukan sesuatu Yang gak baik Menguntungkan kita Melakukan sesuatu Kebaikan Merugikan kita Itu gak ada Sehingga teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kita renungkan Kalau dalam hidup kita Selama ini Kita punya masalah Sepertinya kita Masih kurang baik Karena kalau kita Ada masalah Pasti masalah itu Muncul dari Keburukan-keburukan kita Bisa keburukan hari ini Bisa keburukan kita Yang di masa lalu Gak mungkin Karena kebaikan Pasti keburukan Keburukan hari ini Atau keburukan kita Di masa lalu Tinggal kita Mengevaluasi Keburukan itu List Kesalahan kita Yang harus kita Perhatikan Bukan list kebaikan Lalu kita coba Renungkan Kayaknya saya masih Kurang baik nih Ayo Tingkatkan lagi Kebaikan kita Hubungan dengan Allah Perbaikin lagi Datang ke rumah Allah Seringin lagi Terutama Di prime time Apa prime timenya Subuh Itu waktu Favorit Mengangkat kedua tangan Lebih lama lagi Terutama di waktu yang Allah sendiri Turun ke langit dunia Udah gitu Allah bertanya Hal min dihajah Hal min taib Ada gak hambaku Yang butuh sesuatu Biar aku kasih Ya ya Allah butuh Allah tau kan Butuhnya apa Ya tau Kalau kamu Pasti jodoh Gak mungkin yang lain Kok Allah tau Jomblo Apa sih masalah jomblo Yang paling utama Selain Itu kan Kita mah boleh lapar Kita boleh lapar perut Kita boleh Gak apa Gak jelas hidupnya Tapi hati harus terisi Kalau itu udah ada Gak makan juga Gak masalah Yang penting Siangnya makan Paginya doang Yang gak Nah ini teman-teman Artinya Kita coba Perbaiki lagi Hubungan kita Dengan Allah Dan jangan pernah ragu Bahwa hubungan kita Kalau semakin baik Dengan Allah Hidup kita susah Itu gak ada Gak ada Pasangannya Kayak gitu Itu gak Makin baik Hubungan kita Dengan Allah Hidup kita Makin mudah Makanya Ini sekedar Inspirasi aja Saya baru juga Dapet sharing Dari seorang teman Tadi Beliau cerita Dulu sebelum hijrah Di sebuah pekerjaan Yang gak halal Beliau ngerasa Hidup beliau Penghasilannya tuh Kayak lancar gitu Banyak Untung besar Segala macam Tapi setelah Tapi setelah Beliau hijrah Beliau ngerasa Sekarang kenapa kok Penghasilan saya Jadi Kayak berkurang Ustadz Jadi masalah Malah susah Finansial saya tuh Bermasalah Ustadz Saya tanya Dulu sebelum hijrah Emang ada masalah apa Masalahnya sih Saya punya hutang 47 miliar Makanya saya hijrah Tapi setelah saya hijrah Kok saya penghasilannya Jadi susah Ustadz Gak kayak dulu Dulu lancar Saya balik tanya Memangnya dulu Bapak Bagaimana disebut Penghasilan lancar Sementara hutangnya 47 miliar Itu bukan penghasilan lancar Itu bukan rezeki Itu bukan keberlimpahan Itu minus Minus 47 miliar Sejak hijrah Beliau ngerasa Penghasilannya susah Enggak justru Sejak hijrah Penghasilan beliau Mungkin gak bertambah Tapi minusnya Nahan segitu aja Jangan nambah lagi Pelan-pelan berkurang Minusnya Jadi misalnya 20 miliar 10 miliar Dan ini uang semua ini Saya juga kaget 47 miliar Langsung berhitung gitu Beli kerupuk berapa Misalnya Beli basuh Lumayan banyak kan ya Orang sering salah paham Dia ngerasa bahwa Dulu sebelum hijrah Lancar Padahal gak lancar Penghasilannya Lancar hutangnya Setelah berhijrah Mungkin seret gitu Tapi hutangnya juga seret Penghasilannya Allah akan perbaiki Secara bertahap Kayak orang sembuh Sembuhnya Pelan-pelan Pertama Mungkin hilang dulu Panasnya Kemudian mulai hilang Radangnya Kemudian mulai Lemesnya hilang Udah agak sehat Bertahap Artinya teman-teman Gak mungkin Bersilangan Sehingga kita coba Belajar yakin Jadi kalau kita berbuat baik Gak usah khawatir Kebaikan kita itu Gak bakalan sia-sia Gak bakalan Berdoa Gak bakalan sia-sia Aduh Kayaknya sia-sia Ini saya berdoa Gak ada hasilnya Gak ada Ini kayaknya rugi aja Ini saya selalu berdoa Ternyata Gak ada perubahan Gak mungkin Doa itu ibadah Dan gak mungkin ibadah itu Ngerugiin kita itu Gak mungkin Terus mana hasilnya Mungkin kita belum faham Tentang fikih doa Belum faham Bukan tentang Tata cara doanya Hikmah Bagaimana cara Allah Mengabulkan doa Dikabulkan Pasti Kalau gak ada penghalang Mungkin salah satu penghalang Doanya dikabulkan kan Makanan yang tidak halal kan ya Salah satunya nih Atau Siaturahim terputus Kalau gak ada penghalang Doa kita pasti dikabulkan Allah Cuman Kita kadang terlalu Memaksakan Allah Mengabulkan Seperti yang kita pengenin Padahal bisa aja Allah mengabulinnya Sesuatu yang lebih baik Dari apa yang kita pengenin Atau Allah mengabulkan doa kita Dengan memberikan kebaikan Yang sama nanti di akhirat Toh kita hidup tuh gak sekali Kita hidup tuh dua kali Dunia dan akhirat Dan bahkan dunia itu Kita cuma hidup sebentar 60an tahun Dan itu pendek banget loh Kita gak pernah ngebandingin sih Makanya ngeanggap kayak Usianya panjang 60 tahun Coba bandingkan dengan Umat kaum Nabi Solih Kaum Ad dan Samud Berapa usianya Rata-rata 1500 tahun 2000 tahun Nabi Nuh Da'wahnya doang 950 tahun Usianya lebih dari itu Sehingga dulu Sehingga dulu ada Ibu-ibu ya Lagi nangis di atas kuburan Anaknya Anaknya meninggal ABG gitu ABG meninggal SMA juga belum lulus Meninggal Entah tabrakan Entah apa gitu Meninggal Ibunya nangis di atas kuburan Nah Kasian kamu ya Meninggal muda Belum sempat menikmati hidup Gitu-gitu Dah merintih Meratap Lewat seorang Ulama Di zaman itu Umat Nabi Soli Ibu Kenapa menangis Ini anak saya Meninggal muda Kasian Emang usia berapa Dia meninggal Masih ABG Berapa 300 tahun 300 tahun ABG Coba Terus Ulama ini bilang Wah ibu Bersyukurlah Dikasih usia 300 tahun Karena nanti Akan muncul Suatu generasi Suatu umat Yang usianya Hanya 60 tahun Ibu ini kaget Hah Manusia 60 tahun Gak salah tuh Kita 60 tahun Udah lama loh Bagaimana 60 tahun itu Gak ada apa-apanya Sampai ibu itu Mengatakan Kalau saya Cuma dikasih Usia 60 tahun Bakalan saya pakai Itu seumur hidup saya Hanya dengan Satu kali sujud Bayangin Sujudnya aja 60 tahun Kita sujud Panjang dikit Gak bangun-bangun Ketiduran kan Sholat Imamnya baca Agak panjang dikit Berdiri sebelah kaki Aduh pegel Sebelah Gantian gitu Kayak orang Sholat terawih Agak panjang dikit Kan mulai Batuk pojok sana Bersin pojok sana Wah ada aja Tiba-tiba banyak sakitnya Umat nabi sholat terawih Memenuhi Kayak bola Bola pimpong kali Jibril doang Satu Jibril Ketika Menyampaikan wahyu Kepada Rasulullah Itu kan Jibril dengan wujud aslinya Kemana nabi Nabi melihat ke langit Itu ada wajah Jibril Disitu Jibril Disitu Jibril Semuanya dipenuhi oleh Jibril Nabi lari Dipanggil sama Jibril Ya Muhammad Jangan lari Saya Jibril Kamu Rasulullah Nabi takut Karena gak kenal Nama Jibril Tiba-tiba di follow Gitu kan Nama Jibril Wah ini siapa nih Follow Followersnya Ngeri lagi followersnya Jibril Bayangin Allah Menciptakan 70 ribu Malaikat Yang tugasnya Cuma untuk Sujud Jadi artinya Kita hidup itu Gak cuma di dunia Kita hidup dua kali Dunia Dan akhirat Dan adegan kehidupan akhirat Yang kita tahu itu Terlalu disingkat oleh kita Padahal Satu ayat itu Kalau dibedah bisa Sampai seratus Bahkan seribu tahun Ada banyak sekali Adegan-adegan di akhirat Yang kita Jarang memikirkannya Dan adegan itu Pasti akan kita lalui Kita jalani Sehingga kalau doa kita Gak dikabulkan di dunia Gak masalah Tetap kebaikan Nanti kita Dapatkan Ketika di padang masyarakat Misalnya Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa punya kendaraan Masa naik angkot terus Masa jalan kaki terus Pengen punya motor juga Gak apa-apa Ya Allah Makanya kalau minta Jangan tanggung-tanggung Mobil Ya Allah Atau Gak usah mobil Roda tiga juga Gak masalah Demo ya Ya Allah Saya pengen punya kendaraan Doa Pengen punya kendaraan Ternyata Kodarullah Dalam sekian lama Dia berdoa Gak punya kendaraan Meninggal masih Jalan kaki Atau paling-paling Sepeda kontel Gak punya kendaraan Bermotor Apakah doa dia sia-sia Gak Berarti Kalau gak dikabulkan Sejak dia hidup di dunia Nanti dia di surga itu Atau di Padang Masyar Gak punya kendaraan Kok tiba-tiba datang Kayak Alphard gitu kan Di Padang Masyar gitu Dijemput gitu Silahkan mas Ini apa nih Kok ada Alphard di Padang Masyar gitu kan Toyota Kenapa nih Kok ada Alphard di Padang Masyar Kan dulu Mas berdoa Pengen punya Alphard Yaudah Karena gak dikabulkan di dunia Dikabulkan di surga Wah bener nih bener Yaudah Jalan lancar tuh Yang pasti dia dapet Apa yang dia minta Terus kenapa kita Ragu-ragu minta Sama Allah yang terbaik Kalau gak dapet di dunia Ya dapet di akhirat Sama aja kan Yang sama-sama hidup kok Malah disana lebih butuh Dari apa Yang kita dapetin di dunia Ya Allah Pengennya Yang matanya lebar Alisnya Bertaut Nyambung gitu Jadi satu Alisnya bertaut Ya Allah Terus Pipinya agak-agak Kayak tirus gitu Jangan terlalu cabi Kulitnya Bening Ya Allah Kalau perlu Kalau dia minum air Kelihatan air ngalir Spesifik kan Mintanya tuh keren banget Saking kerennya Gak ada yang kayak gitu Di dunia Makanya gak dikabulkan Ternyata dikabulkannya Di surga Bidadari Kamu sih mintanya Terlalu keren Gak ada di dunia Nyari-nyari juga Mana nih yang kayak gini Gak ada Adanya di surga Yaudah berarti gak dikabulin Soalnya kriteria kayak gitu Gak ada di dunia Kan Allah gak akan ngasih Kurang dari itu Lebih dari itu iya Tapi kurang dari itu Enggak Yaudah Karena gak Yang kurang dari itu Ada di dunia Tapi Allah gak mau ngasih Kasihnya yang lebih Berarti dikasihnya Bidadari Bangkit dari kubur Assalamualaikum Hai Mudah-mudahan sih Masuk surga ya Ditunggu di pintu surga Assalamualaikum Salaman Salaman Siapa Neng Mbak Mbak siapa Masa gak kenal Mbak istri sendiri Ha istri Kapan kita weddingnya Belum sih Sekarang kita lagi persiapan nih Ada WO nya WO nya para malaikat gitu kan Mau bikin acara wedding di surga Langsung kita dibawa ke diria Segala macam Lipstickan Warna-warni Udah Terus yang jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Bukankah di dalam surga itu ada pernikahan Baca deh hadis-hadis tentang surga Bukan hanya sifat surga Tetapi orang yang ahli surga Di surga juga ada mall Dalam bahasa Al-Quran Dalam bahasa hadis disebut dengan sub kan Sub itu kan pasar Bahasa modernnya mall Dan mall itu one stop shopping Kita masuk ke mall itu Keluarnya lebih keren daripada sebelum masuk Berarti ada Kalau buat cewek itu ada pedikur, manikur, spa Segala macam lah Dia masuk Wajahnya udah keren nih Keluar lebih keren daripada sebelum dia masuk mall Udah di treatment seluruh tubuhnya Mall Artinya apa yang kita minta di dunia Kalau Allah gak ngasih Gak usah khawatir Gak ada sia-sianya Allah kasih nanti di akhirat Ya Allah Pengen badannya lebih tinggi Udah pull up segala macam Nambahnya cuma satu senti Udah setahun kayak gitu Ya Allah pengen badan lebih tinggi Selalu ngeliat ke teman Kalau lagi foto pasti ngejinjit sendiri gitu Ternyata sampai meninggal Makin tua Makin Tawadu kan Bukan Makin Bukan makin nambah Makin berkurang Emang fitrah manusia kayak gitu Ya Allah kok gak nambah Malah berkurang Kalau gak dikabulkan di dunia Allah kabulkan nanti di akhirat Bukankah penduduk surga itu tinggi-tinggi Berapa tingginya laki-laki surga Setinggi Adam Berapa tinggi Adam Kata Nabi 80 hasta Ini satu hasta Setengah meter Berarti 40 meter Jangan bilang Adam itu raksasa Kitanya yang hobbit Emang kita kecil Karena kata Nabi Alasurati Artinya Fisik Adam itu ideal Idealnya cowok itu segitu Pemain basket paling 2 meter ya Ini 40 meter loh Dan itulah ideal Jadi jadi pemain basket jangan sombong Biasa aja lah dibandingkan Adam Bahkan kadang-kadang ngesenggol Adam juga gak sadar Berdiri sebelah Adam Apaan sih ini di bawah Ternyata Ada kita disitu Jadi kita tuh gak ada apa-apanya dibandingkan Ciptaan Allah yang lain Manusia aja ada yang keren seperti Adam Terus Usianya 2000 tahun Belum lagi nanti Kalau Kemampuan Apa Fisik yang gagahnya itu Musa kan yang paling terkenal Saking gagahnya Musa Sampai di fitnah sama Bani Israel Kan orang Israel ini suka fitnah Dari dulu sampai sekarang sih Suka fitnah Mereka ngeposting tuh Viral juga waktu itu Hashtagnya Musa penyakit kulit Dituduh Musa itu punya penyakit kulit Musa kudisan Musa apa gitu Viral aja diantara Bani Israel Eh jangan dengan dekat-dekat sama Musa Ntar ketularan Akhirnya pada menjauh dari Musa Allah belain di akhir surat Al-Hazab Bahwa Musa itu gak penyakit kulit Suatu hari Musa lagi mandi Kayak di cerita-cerita hikayat gitu kan Lagi mandi di sebuah oasis Bajunya ditaruh di atas batu Mandi cuma pake celana Karena badan kan gak aurat Pake celana Bajunya ditaruh di atas batu Mandi nih Pas udah selesai mandi Mau ngambil baju Ternyata batunya udah pindah Tadi batunya ada disini Tiba-tiba udah Sekitar 10 meter kesana Musa harus berlari Karena takut ketauan badannya Kelihatan orang lain Lari mau mengambil baju di atas batu Eh batunya lari Dikejar sama Musa Eh hajar Tawbi hajar Tawbi hajar Baju saya batu Baju saya batu Batu baju batu Kok gitu aja Ngejar-ngejar Baju di atas batu Batunya lari Dan itu Di tafsir akhir surat Al-Azab Itu ada hadisnya Gimana Baju Musa dibawa lari Sama batu Dengan kodarullah Lari Kemana larinya Ke pusat-pusat Orang banyak Jadi ada skate parknya Ban Israel gitu Lewat Anak-anak Ban Israel lagi main Apa Skate gitu Lagi nge-trick gitu ya Tiba-tiba Musa lari gitu Kayak apa Indor runners gitu kan Lari ngejar-ngejar Baju Eh ternyata Wajah apa Tubung Musa tuh keren banget ya Anak-anak skate Jadi kayak ngelamun gitu Ngeliat wajah Dan tubung Musa Ternyata Badan kita kalah Sama badan Musa Lebih Atletis Lebih Apa Sixpack gitu Kan Perut Nabi juga Sixpack Gak tau Six atau berapa Yang jelas Berbentuk perutnya Kata Sahabat kan Di perut Nabi itu Kayak ada Lipatan kertas ya Atau kayak ada Batu yang tersusun Itu namanya Sixpack Jadi orang yang Onepack Berarti dia gak ikut Sunnah Nabi itu Kita harus belajar Minimal Threepacks lah Berbentuk kertas Threepacks Kalau gak bisa Six Musa Ngejar lagi Terus setelah Di daerah-daerah Kayak skate parknya Anak-anak Bani Israel Pergi lagi ke tempat Anak-anak yang lagi Main BMX Anak-anak Pokoknya anak-anak street Pokoknya Dijalanin tuh Dikejar sama Musa Sampai berhentinya dimana Di pasarnya Bani Israel Di tengah pasar Tuh batu Berhenti di tengah pasar Akhirnya diambil Bajunya oleh Musa Dipakai langsung Batunya dipukul sama Musa Retak batu Bayangin Musa itu Juara Jawaranya Bani Israel Berani loh Sama gue nih Paling jago tuh Di antara Bani Israel Batu aja Retak sama Musa Jangankan batu Kakaknya Harun itu Dipegang janggutnya Dilempar kan sama Musa Terkenal Musa ini Sebagai Kayak Apa ya Kalau sekarang mungkin Kayak MMA Mixed Martial Art Jadi gulat bisa Main bawah Tengah atas Pokoknya jago lah Juara Di Apa Ultimate Fight Ini Musa nih Di zamannya Fisiknya Seperti Adam Tingginya Kuatnya Seperti Musa Wajahnya Seperti Yusuf Kalau sekarang Ngerasa wajah kita Alhamdulillah Tawadu banget Nggak ada Kesempatan Untuk sombong Gitu ya Jadi kita bisa memilih Mau sombong Mau tawadu Mending milih tawadu aja Apalagi Nggak ada kesempatan Yaudah Saya memang kayak gini Kulitnya agak-agak Dob Gitu kan Eksotis Terus wajahnya Alhamdulillah Masya Allah Berdoa Ya Allah Saya pengen wajah Seperti Yusuf Kalau nggak dikabulkan Kita tinggal Ngetes aja Di dunia Ada nggak orang Ketika ngeliat wajah kita Ngiris tangannya Nggak berasa Dikasih kayak pisau Potong buah gitu Ngiris tangannya Ngeliat wajah Yusuf Mereka nggak berasa Kalau tangannya Sudah teriris Dan mengeluarkan darah Saking takjub Terpana melihat Wajah Yusuf Itu gantengnya Itu di atas rata-rata Mau Justin Bieber Justin Timberlake Siapalah pokoknya Nggak ada Atau mau Siapa itu Yang Arab Kayak gitu deh Artis-artis Eropa yang keren-keren Coba bandingin Ini saya tanya sama cewek-cewek Pernah nggak cewek-cewek Ngeliat artis Korea Ngiris tangan Nggak berasa Nggak pernah kan Berarti jauh lah Dibandingkan Yusuf Dan Yusuf-Yusuf Yang ada disini sekarang Nanti dikabulkannya Di surga Wajahnya seperti Yusuf Yang luar biasanya lagi Tingginya seperti Adam Kekuatannya seperti Musa Wajahnya seperti Yusuf Akhlaknya seperti Muhammad Akhlaknya seperti Rasulullah Dan nggak usah tanya lagi Akhlak Rasul Kayak gimana Sebaik-baik Akhlak manusia itu adalah Rasulullah Dan inti dari akhlak Nabi itu Cuma dua Ra'fah Rahmah Ra'ufun Rahimun Ra'fah itu Ngerasa Nggak enakan Rahmah itu Pengen ngelakuin Sesuatu yang baik Untuk orang lain Itulah inti dari Akhlak Rasulullah Nggak enakan orangnya Ada yang datang ke rumah Nabi Nggak pulang-pulang Nabi nggak enak Mau nyuruh pulang Datang sahabat Datang ke rumah Nabi Udah gitu makan Setelah makan curhat Rasul saya gini Rasul boleh selfie dulu sebentar Rasul apa segala macam Kan Nabi kan kayak Lebih daripada Selebgram kan ya Semua orang pengen ketemu Nabi Tapi Nabi itu nggak enak Mau nolak Nabi itu nggak enak Nyuruh mereka pulang Mau ngeliat jam Kasih isyarat gitu Udah jam berapa ya sekarang Nggak pada ngeh Nabi kayak diam-diam aja Mereka nggak pada ngeh Akhirnya karena Nabi Nggak enakan Sampai Allah sendiri Yang nyuruh mereka pulang Turun ayat Kalau kalian datang Ke rumah Nabi Makanlah Kalau udah selesai makan Pulanglah Sampai gitu coba Karena udah turun ayat Nabi nggak enak Nggak menyampaikan Karena itu penintar Allah Akhirnya Nabi bilang Eh udah turun ayat loh Kata semua Oh Masya Allah Alhamdulillah Turun ayat Rasul Bacain Bacain Bener nih Bacain Bener Kalau kalian udah selesai makan Pulang lah Oh gitu pulang Akhlaknya seperti Rasulullah Akhlak yang luar biasa Apalagi sebagai suami tuh Kalau pengen jadi suami romantis Jangan belajar Cuma Apa Ngegombal Romantis itu adalah akhlak Kalau dia jadi Belajar dari Rasulullah Tentang akhlak Itu pasti jadi otomatis romantis Bayangin Rasulullah ya Istrinya lagi ngambek Bisa dibikin ketawa oleh Rasul Lagi bete Bisa ketawa oleh Akhlak Rasul Kita orang lagi ketawa Bisa bete oleh akhlak kita Lagi enak-enak ketawa Ini tiba-tiba di bete Gak ada salah-salah ngomong kan Kalau Rasul orang bete Bisa ketawa Coba Gimana mulianya akhlak beliau Jadi jangan Merasa diri udah hebat Kalau belum bisa bikin orang bete Tersenyum Apalagi kalau orang lagi tersenyum Tiba-tiba jadi bete Bukankah sering pasangan kita Eh kita saya Belum kan Bukankah sering Cewek itu atau istri itu Jadi bete gara-gara Suaminya Ngelakuin kesalahan Udah gitu gak ngerasa lagi Salah saya apa Gitu kan ya Disuruh tidur di luar Baru sadar Oh iya saya emang salah Rasulullah itu Aisyah lagi bete Bisa dibikin ketawa Aisyah lagi kayak marah gitu Sama Rasul Terus kata Aisyah Yaudah Kalau gitu Saya laporin aja ke ayah saya Ke Abu Bakar Dia lupa Kalau Abu Bakar itu Muridnya Rasul Kiai sama Muridnya kan gampang Eh kamu apa Iya ya Pak Lupa kalau Abu Bakar itu Adalah muridnya Rasul Saya laporin nih ke ayah saya Kata Rasulullah Yaudah saya anterin ya Malah nawarin Antarin Yaudah gak apa-apa Anterin Boncengan berdua Naik ontak Sampai ke rumah Abu Bakar Duduk Abu Bakar bilang Ya Rasulullah Abu Bakar gak peduli dengan anaknya Ya Rasulullah ada apa Kalau butuh sesuatu Utus aja orang Biar saya yang datang ke Rasul Jangan Rasul datang ke saya Saya jadi gak enak nih Rasul Gak apa-apa Abu Bakar Kita ada keperluan Datang ke sini Oh iya ada apa ya Rasulullah Terus Rasulullah bilang ke Aisyah Aisyah Boleh saya ngomong dulu Coba Akhlak apa ini Seorang Rasul Yang mulia Yang di langit Sangat dipuji-puji Jadi selebgram langit banget Semuanya kangen sama Nabi Allah aja muji-muji Rasul Tiba-tiba Seolah-olah Minta izin ke istrinya Mau ngomong Boleh aku ngomong dulu Wah Aisyah Jawaban Aisyah Ngeri lah gitu Apa jawaban Aisyah Boleh Tapi jangan ngomong Kecuali yang benar loh ya Gitu ngomongnya coba Jangan ngomong Kecuali yang benar Karena Aisyah lagi marah nih Abu Bakar emosi Karena merasa Enggak pantas Aisyah bicara kayak gitu Di hadapan Rasulullah Bukankah Allah sendiri Yang mengatakan Rasulullah itu Orang yang jujur Orang yang layang Kenapa Aisyah bilang Jangan bicara Kecuali kebenaran Abu Bakar langsung Ngedorong Aisyah Ya Aisyah Ma'adallah ya Aisyah Innalillah Kalau bahasa kita Bagaimana kamu mengatakan Hal demikian Di hadapan Rasulullah Innahu Rasulullah Dia itu Rasulullah Ya Aisyah Marah-marah Abu Bakar di hadapan Aisyah Dilerai sama Rasulullah Jadi Rasulullah Menengahi di antara Abu Bakar dan Aisyah Ya Aba Bakar Rasulullah malah marah Abu Bakar Bukan dalam hal Bukan untuk ini Kami datang kesini Supaya kamu memarahi Istri saya Enggak Dia enggak salah Kamu jangan marah-marah Sama istri saya Ya Rasulullah Abu Bakar Maaf-maaf ya Rasulullah Itu keceplosan Terus Nabi Di antara kedua orang itu Tiba-tiba ngeliat ke belakang Ke arah Aisyah Dan bilang Tuh Aisyah lihat Aku kan ngebelain kamu kan Akhirnya Aisyah Ya ya Udah gimana sekarang Udah pulang aja Daripada orang itu ngamuk lagi Pulang Pulang ketawa-ketawa Berdua Abu Bakar yang jadi malah Bingung sendiri gitu Pulang Coba lihat akhlak Rasul Tingginya setinggi Adam Kekuatannya seperti Musa Wajahnya seperti Yusuf Akhlaknya seperti Rasulullah S.A.W Jadi enggak mungkin Kita berdoa yang keren-keren Terus sia-sia Enggak Kalau enggak dikasih sekarang Dikasih nanti Kalau enggak dikasih nanti Dikasih nanti di akhirat Yang pasti dikasih sama Allah Kebaikan Tidak mungkin Sia-sia Dikasih nanti di akhirat Dikasih nanti dipaiki Kepala So Dikasih nanti di akhirat Sia-sia Sia-sia